Rituan Kamil ingatkan Jokowi banyak negara gagal bangun ibu kota baru. Ini daftarnya. Presiden Jokowi pernah diingatkan oleh Rituan Kamil bahwa membangun ibu kota bukanlah perkara mudah. Pasalnya, ada banyak negara mengalami kegagalan dalam bangun ibu kota baru. Hal itu disampaikan Emil, selaku kurator pembangunan ibu kota negara Nusantara dalam Rakornas Otorita IKN di Kempinski Hotel Jakarta Pusat pada Kamis 14 Maret 2024 kemarin. Lantas, negara mana saja yang gagal membangun ibu kota baru, menurut Emil, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah Myanmar. Emil memberi contoh ibu kota yang dianggap gagal di berbagai negara. Pertama, ibu kota Myanmar di Naipidao. Emil mengatakan, Naipidao sangat sepi karena tidak didesain sebagai kota, melainkan hanya pusat pemerintahan. Bindahin kantor doang, tidak ada kota formal-informal. Kayak miskin bercampur. Sifat kota itu harus bercampur. Semua golongan harus hadir. Ini nggak boleh dicontoh. Tutur dia. Sebagai informasi, ibu kota Myanmar awalnya berada di kota Yangon. Pada 5 Februari 2005, pemerintah Myanmar memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke kota Naipidao yang berada sekitar 320 km di utara Yangon. Tak ada alasan resmi soal pembinaan ibu kota tersebut, tapi spekulasi mengenai alasan pembinaan termasuk untuk mencegah serangan militer asing. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun ibu kota baru Myanmar itu termasuk fantastis, karena melhabiskan dana sampai 4 miliar USD. Sayangnya, meski sudah menelan biaya cukup besar, saat ini media internasional banyak memberitakan bahwa ibu kota baru Myanmar itu telah menjadi kota hantu. Hal ini disebabkan karena dalam proses perpindahan, pemerintah Myanmar tak terbuka dengan masyarakatnya. Alhasil, banyak penduduk tak mau tinggal di Naipidao. Gara-gara itu, sebagian besar fasilitas di sana sangat terlihat sepi, jalanan kosong, dan banyak bangunan yang tidak berpenghuni. Kedua adalah Malaysia. Hemil lalu memberikan contoh lain negara yang gagal mengendahkan ibu kota, yakni Malaysia di Putrajaya. Dia mengakui, desain kota di Putrajaya memang bagus, namun kondisinya setelah Maghrib pasti sepi. Kenapa? Karena rumahnya masih di Kuala Lumpur. Paginya ngantol di Putrajaya, dia sore pulang lagi, malam sepi. Namanya kota siang ramai, malam juga ramai karena semua jenis kegiatan di sana. Jelas Emil. Ketika Malaysia memindahkan ibu kotanya ke Putrajaya sebagai kota administratif pemerintahan, pagaya pemerintah justru tidak tertarik untuk tinggal di sana. Alasan yang sering muncul adalah, mereka tidak ingin tinggal jauh dari keluarga dan kerabat mereka. Marcus Lee, seorang ekonom urban senior, juga berpendapat pemindahan ibu kota oleh Malaysia tidak seaktif dalam mencapai tujuan untuk menyimbangkan populasi dan aktivitas ekonomi dasar. Yang ketiga adalah Australia. Emil lalu menyebutkan Bera, ibu kota Australia juga bernasib sama. Australia juga sama, ramainya di Sydney, Melbourne, ibu kotanya Kanbera sepi, kurang manusia. Kotanya keren, indah tipikal Australia, tapi sepi. Sambung Emil. Pemindahan ibu kota Australia dari Sydney ke Kanbera memang menghadapi tantangan. Profesor Michelle Akuto, seorang pakar politik dan perencanaan kota dari Universitas Melbourne, mengatakan bahwa kekuatan ekonomi Australia terlihat terpisah dari pusat kekuasaan politik lebih dari 100 tahun setelah pembindahan ibu kota dari Sydney ke Kanbera. Yang terakhir adalah Brazil. Selanjutnya, Emil mengatakan, ibu kota Brazil-Brasilia juga gagal karena terlalu luas dan kurang manusiawi. Di Brasilia, orang-orang berjalan terlalu jauh, sehingga kepanasan karena jaraknya yang berjauhan. Menurut Emil, jika sebuah kota tidak ada orang berjalan kaki, maka itu termasuk kota yang gagal. Brasilia memang bukan kota yang sempurna. Walau terdapat gedung-gedung modern dan serba teratur, wilayah yang berpenduduk lebih dari 3 juta jiwa itu dianggap pengamatnya sebagai kota yang cukup membosankan. Artinya, kota Brasilia hanya dianggap hutan beton yang tidak memiliki gairah seperti perkotaan pada umumnya. Brasilia dianggap cuma kota untuk kerja. Penduduknya harus keluar kota untuk mencari hiburan. Ibu kota Brasilia ini memang dipandang indah, tapi cukup membosankan bila ingin mencari kesenangan. Apalagi pusat keramaian pun hanya terpusat di satu kawasan, yaitu di zona pusat. Terima kasih.